Intro Bagus, Andrian John secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Pengkot Perbasi Kota Surakarta Periode 2023-2027 dalam Musyawarah Kota atau Muskot Perbasi Surakarta di Hotel Adiwangsa Jumat 19 Mei 2023 petang Bria yang akrab di Sapa Paman John itu merupakan calon tunggal sehingga dipilih secara aklamasi dalam Muskot Perbasi Kota Surakarta Muskot Perbasi Kota Surakarta tersebut diikuti oleh 8 klub basket di Kota Solo Mereka secara bulat memberi dukungan kepada Bagus, Andrian John Ketua Koni Surakarta, Lili Kusnandar berharap Ketua Pengkot Perbasi Terpilih bisa meningkatkan prestasi olahraga basket di Kota Solo Terutama dalam waktu dekat ini agenda di Port Prof. Catan 2023 Menurut Lili, Kota Solo memiliki segalanya untuk meningkatkan prestasi basket Di antaranya sarana dan prasarana latihan, pemain ataupun pelatih yang berprestasi, namun mengapa hingga saat ini prestasi belum maksimal Lili mengatakan selama ini basket di Kota Solo belum pernah mendapatkan medali emas di ajang Port Prof. Catan Jadi harapan saya dengan kepengurusan yang baru ini bisa lebih meningkatkan prestasi olahraga khususnya basket Kota Solo punya segalanya SDM ada, sarana-prasarana ada Tapi mengapa sampai saat ini prestasi yang belum maksimal? Nah, mungkin nanti Mas John yang bisa jawab Kevaluasi kekurangannya apa? Mungkin perlu inovasi ya Mas ya Nah, perlu terobosan-terobosan tertentu Agar apa? Agar semangat dari atlet ini bisa memindahkan Yang saya tahu itu belum pernah datang mas Luar biasa kan? Ke kelas Solo lho ya? Kita dari apapun dibandingkan dengan kabupaten kota lain Sarana-prasarana SDM atau mungkin support dari pemerintah kota Itu sangat-sangat luar biasa Nah, ini yang mungkin jadi PR dari Mas John tapi saya yakin Ya, Mas John punya semangat Punya pengalaman Dan juga punya relasi Yang mimpinya nanti semuanya Dulnya untuk peningkatan prestasi luar biasa Ketua pengkot perbasis kota Surakarta terpilih Bagus Andrian John Mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh seluruh klub dan koni kota Surakarta Program awal setelah terpilih John akan merapikan kepengurusan terlebih dahulu Yaitu merapikan manajemen Kedepannya tadi seperti yang saya sampaikan Mas Pertama merapikan manajemen dulu Merapikan manajemen Karena apa namanya Dari 8 klub ini Tidak punya database semua Jadi perbasis tidak punya rekod database Pemain-pemainnya Dan ada di mana Dan ada di kompok umur yang paling bawah Sampai ini John berjanji akan berkolaborasi dengan kota satelit di sekitar Solo Seperti Boyolali, Karanganyar, Klaten, Sragen, Sukoharjo, dan Wonogiri Untuk membuat kompetisi Kita harus ada kejurgaan sendiri Tapi kalau kita sudah merapikan database di masing-masing web itu Yang boleh ketiga-nya kita Yang antroporasi Yang terdaftar di database Jadi nanti semuanya Dari pembinaan dari usaha diri Golnya kompetisi Dan kita juga nanti kolaborasi Wasubo-Suto-Wonogiri Jadi semuanya dari daerah Soloraya ini Saya akan lobby ke perbasis-perbiasi Masing-masing daerah Kita membuat liga Kita pengen harus lebih bagus dari Jakarta Dan Solo bisa jadi protokol Dan untuk pendanaan Nanti saya pengennya transparan Jadi semua pengurus, peluagian klub Bisa mengakses Kapanpun mereka mau lihat Posisi uang kasian perbasis Jadi mereka juga Apa namanya Bisa lihat itu Jadi nanti kita Juga mau bekerjasama Dengan beberapa pihak juga Untuk merapikan sistem Manajemen keuangannya Jadi Depan kita bersama-sama Pihak ketiga Untuk pendanaannya Terus Semua kotor juga bisa Jadi kita pengen jadi protokol Masjid nasional Tak hanya itu saja Sebagai ketua perbasis Solo John berjanji akan berkoordinasi Dengan pemerintah kota Surakarta Untuk mendukung sport turism Yang dicanangkan wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka John menyebutkan Wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka Menyampaikan dukungannya Untuk kepengurusan perbasis Kota Solo yang baru Kalau dengan pentot Seperti yang kita tahu Selama ini kan Mas Wali jadi Benambah Seharusnya event-event nasional Masuk ke semua Jadi kemarin Mas Wali juga Menyampaikan dukungannya Untuk kompeng pesan saya Yang baru ini Terus yang kedua Nanti yang terdekat ini Ini Mas Mau Profinya Habibah Wadab ke Solo Bulan Juli Jadi habis dari Jepang Nanti kita akan ke Indonesia Mungkin di kota pertama Semuanya nanti Bali Solo Jadi jatuh Rumah yang kedua Nanti ada 6 destinasi Yang dikundungi Mas Tapi nanti Itu nanti Belum final Saya belum bisa Bicara Dia menambahkan Dalam waktu sepekan mendatang Akan membentuk Tim Formatur Pengurus Pengkot Perbasi Kota Surakarta Tim Liputan SOC Life.com Terima kasih telah menonton